Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhan, NPM 1061917 yang berasal dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada semester 2 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Struk yang berada pada makul algoritma dan struktur data yang diampu oleh Pak Rikia Fiansyah Pada Struk, pada pemrograman C++, saya akan menjelaskan pengertian dari Struk lalu dilanjutkan dengan menjelaskan sebuah program yang dimana program tersebut yang telah saya buat yang sebagai studi kasus nanti Baiklah, saya akan menjelaskan sebuah Struk Struk merupakan keyword yang memungkinkan membuat deklarasi yang di dalamnya dapat terdapat banyak variable Hasil deklarasi ini akan menghasilkan user-defined data type, yaitu tipe struktur yang berguna untuk mendirikan objek Struk bisa kita sebut sebagai tipe data yang kompleks dimana mempunyai sekumpulan variable atau properti yang didefinisikan di dalam satu bentuk data Pada variable array, dapat menampung banyak nilai dengan tipe yang sama Pada struk, kelebihannya adalah bisa menyimpan banyak variable dengan tipe data yang berbeda-beda Setiap variable yang didefinisikan di dalam struk bisa kita sebut sebagai elemen struk Pada struk ini, cocok dipakai untuk menampung data yang berkelompok Bukan individual Nah, disini saya akan menuliskan bagaimana cara membuat bagian-bagian dari struk tersebut Baiklah, disini saya akan membuat sebuah komentar Yang dimana bagiannya saya akan menjelaskan Bagian struk itu, pertama kita membuat struk Lalu, nama struk Nah, nama struk ini merupakan identitas dari struk tersebut Lalu, buka kurawal Yang dimana merupakan sepasang blok Buka dan tutup Di semua variable yang dikelompokkan sebagai member dari struk tersebut Pembuatan variable di dalam struk Sama sekali tidak ada perbedaan dengan mendirikan variable biasa Yang seperti ada di array yang kita pelajari sebelumnya Kita buka kurawal Lalu, n Lalu, kita membuat tipe data Tipe data Lalu, nama variable Lalu, semicolon Lalu, tipe data Ini kan berkelompok berarti lebih dari satu Nama variable Semicolon Nah, jangan lupa jika kita membuat buka kurawal Maka kita akan tutup kurawal Lalu, semicolon Untuk mengakhirnya Untuk nama objek bisa kita membuat disini Atau bisa juga di dalam main Nama objeknya Misalkan, nama struk Nama struknya adalah Maha siswa Lalu, nama objeknya adalah MHS Nah, MHS ini adalah nama objek Nama objek bisa ditulis disini Dan bisa ditulis di main Lalu, saya akan menuliskan contoh Penggunaan struk Pertama kita membuat struk Lalu, nama struk Nama struk Contohnya, mahasiswa Lalu, buka kurawal Kita contohkan seperti string Kita masukkan nama Lalu, string makul Lalu, in nilai Untuk memasukkan nilai Nilai ini Bernilai integer Untuk makul dan nama Bertipe data string Lalu Misalkan Kita sudah membuat Bagian struk ini Lalu Struk dapat diinisialisasi Di dalam maupun di luar fungsi main Namun, disarankan agar Para programmer Membuat struk di luar fungsi main Fungsi main dipakai hanya untuk Memberikan nilai dan menampilkan Kepada user Untuk menggunakan struk Kita perlu membuat sebuah variable Yang ngacu pada struk Pertama, kita membuat Sebuah nama objek Misalnya, mahasiswa Nama objeknya adalah Misalkan nama saya sendiri Rama Lalu Semikolon Pada fungsi main ini Kita mendeklarasikan sebuah variable Yang bernama Rama Dengan tipe data struk Mahasiswa Artinya Lewat variable ini Kita dapat mengambil Dan menggunakan elemen-elemen Pada struk mahasiswa Seperti yang ada disini Nah, sekarang Saya akan membuat Sebuah Kode yang dimana Akan menampilkan Dan bagaimana Cara struk itu bekerja Pertama, kita buat Si variable Yaitu Rama Misalkan, Rama Lalu Titik Nah, tanda titik ini Dipakai untuk mengakses Sebuah substruktur Dari elemen struk Mahasiswa Nah, saat Titik ini ditekan Maka akan keluar Seperti ini Kita bisa memilih Atau Menulisnya ulang Sehingga kita Langsung dapat Memberikan nilai Dari setiap anggota Elemen mahasiswa tersebut Contohnya Saya akan menggunakan String nama Rama Titik nama Setelah itu Kita inisialisasikan Misalkan Muhammad Ramadhan Jangan lupa Semikolon Lalu Kita buat Rama Titik Makul Sama dengan Algoritma Dan Struktur Data Lalu Rama Titik Nilai Sama dengan Misalkan kita isikan Sebagai 90 Maka Rama nilai itu Akan bernilai 90 Dan bagaimana cara Untuk menampilkannya Kita See out Misalkan Data Nilai Mahasiswa Lalu see out Nama Misalkan Nah untuk memanggilnya Kita hanya cukup Menuliskan Rama Titik Nama Nah disini Akan memanggil Rama Titik Nama Lalu See out Misalkan Makul Rama Titik Makul Jangan lupa Semikolon Lalu See out Nilai Tumanggil Nilai Dengan cara Rama Titik Nilai Dan lupa kita Endline Agar membuat Baris baru Nah Nah disini Salah satu Cara Untuk Memanggil Untuk Menisialisasi Card Sebuah Stroke Data Saya 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 memiliki Tiga cara Untuk Memanggil Ini Dengan Cara Kita Kita Coba Dulu Kita Eksekusi String String Bagian Bagian Metode Kedua Untuk membuat Inisialisasi Pada String Bisa Dengan Cara Dengan Cara Seperti Ini Misalkan Mahasiswa Disini Dodi Misalkan Dodi Sama Dengan Buka Kurawal Mohamad Ramadan Koma Lalu Makulnya Algoritma Dan Struktur Data Lalu Untuk Nilainya 80 Maaf Dodinya Misalkan Dodi Setiawan Nah Begini Caranya Untuk Metode Kedua Dan Untuk Metode Ketiga Dengan Cara Memanggil Dengan Menggunakan Array Untuk Menggunakan Array Bisa Kita Skip Dulu Nah Beginilah Cara Untuk Memanggil Untuk Manggil Dodi Kita dapat Manggilnya Seperti Ini Misalkan Kita Replace Serama 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 Dodi Nah Out Output 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 Seperti Ini Sesuai Yang Kita Tuliskan Tadi Untuk Kalau Untuk Memanggil Stroke Pada Function Bisa Juga Dengan Cara Kita Buat Function Dulu Disini Misalkan Kita Menggunakan Void Lalu Misalkan Cetak Cetak Lalu Parameter Parameternya Kita Buat Stroke Harus Manggil Stroke Lalu Mahasiswa Lalu Baru Nama Variable Variable Terserah Bisa X Bisa A Bisa Y Nah Misalkan Saya Menggunakan Rama Biar Tidak Saya Copy Ini Biar Tidak Memakan Waktu Itu Manggilnya Disini Kita Panggil Si Function Yang Bernama Cetak Setak Lalu Nilainya Kita Panggil Si Rama Nah Tampil Seperti Ini Untuk Array Sebenarnya Saya sudah Membuat Sebuah Contoh Dengan Menggunakan Array Nah Untuk Stroke Ini Ada Juga Sebuah Nested Bersarang Atau Stroke Bersarang Saya sudah Membuatkan Contohnya Disini Untuk Membuat Bersarang Kita Hanya Menggunakan Seperti Perulangan For Dimana For Di dalam For Maka Ada Stroke Di dalam Stroke Lalu Cara Memanggil Stroke Bersarang Ini Dengan Cara Seperti Ini Jika Menginisialisasikan Langsung Pada Program Kurung Di dalam Kurung Misalkan Stroke Tanggal Ujian Pertama Memanggil Rama Lalu Memanggil Ujian Ujian Baru Dia akan Memanggil Si Tipe Datanya Disini Misalkan Hari Bulan Tahun Maka Disini Hari Bulan Dan Tahun Nah Untuk Memanggil Dengan Array Kita bisa Lihat Disini Dengan Menggunakan Array Kita Buat Array Array Bernilai N Lalu Chin R I Ujian Hari Seperti Yang di Atas Misalkan 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 Nilai N Tanggal Hari Misalkan Tanggal 12 Bulan 6 2020 Dengan Nama Muhammad Ramadan Makul ASD Dengan Nilai 95 Maka Tampilnya Seperti Ini Dan Begitu Metode Ketiga Dengan Menggunakan Array Untuk Anestate Bersarang Ini Kita Buat Stroke Stroke Luar Lalu Untuk Memanggilnya Stroke Tanggal Tanggal Ini Dipanggil Sini Lalu Dengan 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 Nama Variable Ujian Lalu Untuk Manggilnya Dengan Cara Rama Nama Variable Lalu Tipe Datanya Ujian Lalu Memanggil Ke Hari Hari Sini Nah Begitulah Penjelasan Saya Menggunakan Stroke Untuk Dari Kesimpulan Saya Ini Bahwa Stroke Merupakan Salah Satu Tipe Data Yang Dapat Kita Deklarasikan Di Bahasa Pemrograman C++ Stroke Adalah Tipe Data Yang Kompleks Dimana Memiliki Banyak Elemen Yang Terdiri Dari Tipe Data Yang Berbeda Nah Baiklah Kita Akan Masuk Masuk Ke Studi Kasus Dengan Menggunakan Stroke Array Disini Saya Membuat Studi Kasus Yang Dimana Akan Menampilkan Sebuah Nilai Ujian Mahasiswa Yang Dimana Akan Menampilkan NPM Mahasiswa Nama Mahasiswa Lalu Nilai Mahasiswa Lalu Nilai Tersebut Akan Ditotalkan Lalu Ada Di Grade Grade Passing Grade Yang Dimana Akan Menampilkan Nilai Mahasiswa Itu Dengan Menggunakan Huruf Misalkan Nilai 90 Akan Mendapatkan Nilai A Jika Mendapatkan Nilai 40 Makan Akan Dapatkan Nilai E Nah Kita Akan Masuk Ke Sebuah Program Disini Stroke Mahasiswa Seperti Yang Kita Ketahui Stroke Ada Nama Stroke Lalu Ada Tipe Data Nama Variable Lalu Nama Objek Nah Disini Saya Menggunakan Nama Objek Ada Di Dalam Main Main Nya Mahasiswa Array M Lalu Kita Membuat Tipe Datanya Npm Dengan Variable Nama Variable Npm Lalu Tipe Datanya Integer Lalu Nama Variable Nama Lengkap Tipe Datanya String Pertama Kita Membuatkan Pertama Saya Menampilkan Menampilkannya Terlebih dahulu Agar mudah Dipahami Misalkan Jumat Masiswanya Ada Dua Muhammad Ramadan Npm Nya 19 17 Dengan Nilai 93 Lalu Ada Nama Dodi Setiawan Dengan Npm 106 1012 Dengan Nilai 76 Nah Disini Saya akan Menggunakan Sebuah Tabel Disini Ada Nomor 12 Npm 106 1917 Disini Npm Disini Terdapat Nama Lengkap Yang Terdiri Dari Dari Dua Orang Lalu Nilai Yang Disini Yang Kita Masukkan Tadi 93 Dan 76 Lalu Akan Ditotalkan Kedua Nilai Tersebut Lalu Disini Akan Menampilkan Grade Dimana Akan Jika Lebih dari 85 Maka Akan Menampilkan Nilai A Yang Berstatuskan Lulus Jika Jika Tidak Tidak Menyampai Nilai Passing Grade Maka Tidak Lulus Nah Disini Menampilkan Jumlah Lulus Atau Tidak Lulus Disini Karena Lulus Ada 2 Maka Lulus Disini Ada 2 Nah Disini Menampilkan Sebuah Grade Yang Dimana Misalkan Grade A Ada Berjumlah 3 Maka Disini Akan Menampilkan 3 Nah Setelah itu Kita Akan Melakukan Perankingan Terhadap Nilai Tersebut Melakukan Stock Sorting Disini Jika Nilainya Paling Tinggi Maka Akan Ditampilkan Di Paling Atas Sampai Ke Nilai Rendah Dan Seterusnya Nah Saya Akan Menjelaskan Program Yang Saya Buat Ini Pertama Kita Melihat Main Disini Ada Integer S S Itu Yang Bernilai 38 Ini Merupakan Panggilan Fungsi Yang dimana Fungsi Spasi Itu akan Untuk Yang saya buat Ini Menggunakan Spasi Yang ini Dimana Perulangan Untuk Untuk Judul ini Untuk Menampilkan Rata Tengah Lalu Integer N Lalu Memasukkan Jumlah Masiswa Sin N Sin Ignore Ini Untuk Misalkan Ada Integer Dan String Itu Biar String Itu Bisa Spasi Lalu Kita Panggil Si Si Nama Stroke Itu Mahasiswa Lalu Nama Variable Eh Nama Stroke Maksud Saya Nama Variable Array N Integer C Sama Dengan Bernilai 1 Lalu Total Bernilai 0 Lalu Menampilkan Cout Masukkan Daftar Mahasiswa Lalu Kita Melakukan Perulangan 4 Yang Dimana I 0 I Kurang dari N I Plus Plus Menampilkan Cout C++ Ini akan Menampilkan Jumlah Ini akan Bertambah Setiap Perulangan Berlangsung Lalu Memasukkan Nama Lengkap Gatline Ini Berfungsi Untuk Memasukkan Nama Yang Lebih Dari Dua Kata Misalkan Ada Muhammad Ramadan Maka Ada Spasi Biar Agak Terbaca Lalu Ada Cout Masukkan Npm CIN Array I Titik Npm Ini Untuk Array Untuk Memanggil Npm Lalu Ini Array Untuk Memanggil Nilai Lalu Disini Ada Total Total Ini akan Berjumlah Si Total Ditambah Array Nilai Lalu Kita Masuk Ke Tampilan Outputnya Ada In Space Space Integer Lalu String GD Untuk Grade String LOT Itu Untuk Lulus Tidak Lulus Lalu A1 A2 Itu Untuk If Else Pada Grade Pertama Kita Masukkan Form Pertama Form Pertama Ini Saya Saya Gunakan Untuk Membaca Panjang Spasi Untuk Agar Namanya Sesuai Dengan Sesuai Dengan Tabel Agar Tidak Berantakan Tabelnya Jadi 30 Kurang Rai Nama Lengkap Leng Leng Ini Merupakan Untuk Membaca Panjang Panjang Si Nama Lengkap Misalkan Nama Lengkap Nya Rama Maka Panjang Leng Nya Itu Adalah 4 Jadi 30 Kurang 4 Maka 26 Maka Spasi Ini Bernilai 26 Maka Pada For Ini J Kurang Dari Space Berarti J Kurang Dari 26 Maka Si O Berjumlah 26 Spasinya Lalu Lalu Disini Ada I Tambah 1 Untuk Melakukan Penomoran Lalu Disini Untuk Menampilkan NPM Lalu Disini Ada If Else Dimana If Else Tersebut Untuk Melakukan Condising Dimana Untuk Ada Grade A Grade B Grade B Grade B C Dan Seterusnya Sesuai Dengan Condising Yang telah Kita Berikan Ini Lalu Ada Kita Menampilkan Array I Nilai Lalu GD Lalu Lot Lot Ini Untuk Lulus Tidak Lulus GD Ini Grade E A B C D E Dan Seterusnya Lalu Disini Kita CO Total Total N Orang Disini Total Untuk Jumlah Nilai Disini Lot Untuk Lulus Dan Lot 2 Untuk Tidak Lulus Nah Disini Untuk Menampilkan Grade A B C D Sesuai Jumlah Yang Ditampilkan Misalkan A Ada 3 B Ada 2 B Ada 4 Dan Seterusnya Nah Kita Menggunakan Fungsi Spasi Agar Si tampilan Ini Akan Berada Di Tengah Saat Dikompile Nah Untuk Melakukan Perso Untuk Sortir Yang dimana Menampilkan Dari Terbesar Ke Terkecil Kita Memanggilkan Sebuah Sorting Fungsi Sorting Dengan Memanggil Si Nilai Array Lalu Nilai N Untuk Manggilnya Kita Cukup Manggil Sorting Lalu Stroke Mahasiswa Array Maka Disini Kita Memanggil Array Lalu Integer N Kita Melakukan Pensortiran Seperti Materi Sebelumnya Materi Sortir Kita Menggunakan Sortir Ini Kita Buat Integer Seperti Yang Sebelumnya Seperti Ini Space Min Time Time 2 P P Sama Dengan 1 String Time 1 GD Lot Pertama Kita Membuat For I Sama Dengan 0 I Kurang Dari N I Plus Plus Lalu Min Sama Dengan I For For Yang Kedua Adalah J Sama Dengan I Tambah 1 J Kurang Dari Sama Dengan N Min 1 Lalu J Plus Plus Lalu Ada Sebuah Condisi Dimana Array J Nilai Lebih Dari Array Min Nilai Maka Min Sebenen J Nah Ketiga Ini Berfungsi Untuk Menukar Nilai Agar Tampilannya Seperti Terbesar Dan Terkecil Lalu Disini Ada Sebuah Kondisi If Else Yang Saya Jelaskan Untuk Menampilkan Grade Lalu Kita Si Outkan Array Nilai GD Lot Seperti Sebelumnya Sama Nah Disini Sudah Saya Jelaskan Program Yang setelah Saya Buat Pada Sedi Kasus Dalam Penggunaan Stroke Pada Pemprogram C++ Saya Kompel Lagi Misalkan Ada Jumlah Mahasiswa Ada Lima Orang Misalkan Muhammad Ramadhan Masukkan NPM 106 19 17 Nilainya 83 Lalu Adi Putra So 106 19 02 Dengan Nilai 91 Lalu Agus Fitriani Dengan MPM 106 19 04 Dengan Nilai 95 Lalu Yang keempat Ada Embun Ventani Dengan NPM 106 19 10 Dengan Nilai 73 Yang kelima Adalah Misalkan Bima Haji Laksana Dengan NPM 106 19 08 Dengan Nilai 88 Maka Tampilannya Seperti ini Yang pertama Tampilannya Akan Terurut Sesuai Dengan Inputan Kita Muhammad Ramadhan Dengan 83 Grade A Lulus Deput Tazzo 91 A Lulus Agus Fitriani Oh maaf Disini Salah Salah ketik Agus Fitriani Dengan Nilai 95 A Lulus Abun Fitriani 73 B Lulus Bima Lagi Laksana 88 A Lulus Maka Lulusnya Ada 5 Dan Tidak Lulusnya 0 Nah disini Menampilkan A Berjumlah 4 Disini 1 2 3 4 Lalu Disini B 1 Disini B 1 Nah disini Menampilkan Pensortiran Dimana Agus Paling Tertinggi Dengan Nilai 95 Lalu Diurutan Kedua Adiputra 91 5 Aji Laksana 88 Muhammad Ramadhan 83 Dan Bun Fitani 73 Dengan Total 430 Semuanya Lulus Kita Buat Contoh Misalkan Ada yang Tidak Lulus Misalkan Ada 2 Mahasiswa Muhammad Ramadhan 106 19 17 Dengan Nilai 5 43 Dan Lalu Misalkan Misalkan Fadel Dengan Fl 106 19 11 Dengan Nilai 83 Maka tampilannya Seperti ini Lulus 1 Tidak Lulus 1 Menampilkan Fadel Dengan Nilai Tertinggi Dengan 83 Nah Sekian Penjelasan Dari Materi Struk Dan Studi Kasus Saya Jika Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Jika Ada Materi Yang Belum Saya Sampaikan Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima